Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya bayo samora ya sudah lama tak jumpa kita upload video ya ya jadi sore hari ini saya akan ngabuburit di sore hari mumpung suasananya sangat cerah ini sunsetnya sangat indah sekali guys mari kita ngabuburit bersama let's go 1, 2, 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sebentar lagi kita akan sampai gelok kiri masuk oke ini ya ini di samping kiri saya ada tempat toko barang bekas sebelah kanan ada kaya super ada kaya alfamar di sebelah kanan ini belsia namanya kita mau ke ambil cuan dulu guys oke oke selamat menikmati oke teman-teman 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 ini sepi teman-teman 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 di sawah, di sawah des terpakirkan sepedanya disini kita pakai masker dulu terima kasih terima kasih selamat menikmati oke, untuk takjilnya kita ambil yang manis-manis selanjutnya kita coba lihat harga beras disini 5 kilo 1500 yen sekitar 170 ribu kalau dirupiahkan ya dengan kursi yang sekarang mantap oke sepertinya takjinnya sudah cukup dan selanjutnya kita ngantri dulu di kasir setelah dibarkot sama ku kasir kita bayar di mesin otomatis ini semua total 1085 yen kalau dirupiahkan dengan kursi yang sekarang sekitar 120 ribu rupiah lumayan lumayan tidak membuatnya sudah cukup murah selamat menikah sepertinya sepertinya pakai kursi yang sekarang jajanan untuk menit selamat menikmati oke teman-teman sepertinya berburut aksil hari ini sudah cukup ya dan hari sudah petang jadi namanya tadi tempat belanjanya Aizawa itu tempat belanja paling dekat dari apa atau saya ya sekitar 5 menit kalau ngebut cash dari apa atau saya dan di dekatnya juga ada namanya Welsia kalau di Indo seperti Alfamat jadi tempat untuk membeli kayak sabun sampo dan kebutuhan sehari-hari dan opat-opatan juga ada dan di dekatnya Welsia juga ada apa toko barang bekas sepertinya penasaran ya toko barang bekas kapan-kapan insya Allah ya kita review toko barang bekas di dalamnya ada apa aja dan hari-hari-hariannya berapa oke sekian terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak koreksi jangan lupa komen untuk saran dan kritiknya saya harapkan supaya lebih maju dan baik selamat berbuka dan selamat menjalankan puasa di bulan suci ramadhan ini semoga amal dan segala amalnya pokoknya di bulan ramadhan ini diterima dan berkah amin oke terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton